Keyboard wireless, udah biasa. Cuma kalau keyboard whole effect wireless, ini sih maruk fitur namanya. Kidos NJ90X CPV2 emang GGWP. Bisa masukin semua fitur tapi tetep dieksekusi dengan baik. Pertama, kita bahas mulai dari layout. Ini satu hal yang jujur aku kurang suka. Dia pakai layout full size compact dengan screen serta knob. Masalahnya, keyboard gaming full size tuh bikin space di meja berasa sempit. Ketika main game, sering banget mouse nabrak ke keyboard. Tapi balik lagi, layout adalah preferensi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin membeli keyboard whole effect namun masih membutuhkan numpad ngebuat keyboard ini jadi pilihan tepat. Nah, di bagian atas kanan terdapat volume knob. Weight quality knob bagus, solid, berbahan aluminium warna gold. Feel tactile saat dipakai pas serta tidak berisik. Mantep deh. Di sebelahnya, ada detachable screen guna melihat waktu, kapasitas baterai, koneksi, dan tentu saja GIF waifu. Kenapa aku selalu suka LED screen? Karena bikin aku berasa ditemanin waifu ketika nge-game. Terlebih, gambar pada screen bagus. GIF terlihat smooth semulus waifu kalian. Gambar juga tajam dan jelas sejelas fakta bahwa waifu pemain biola berambut pirang yang kalian dambakan itu telah tiada. Secara weight quality cukup bagus walau case berbahan plastik. Cuma, plastik case gak tipis-tipis amat sehingga dipegang masih berasa kokoh. Pada bagian belakang diberikan tempat menaruh dongle 2,4 GHz serta toggle switch on-off. Aku kurang suka sama penempatan toggle switch koneksi karena bikin ribet kalau mau nyala matiin keyboard. Harus dibalik dulu keyboardnya. Selain itu, terdapat satu step hack adjustment. Typing angle tanpa menggunakan peninggi terlalu rendah, namun saat memakai peninggi malah kelewat tegak. Perihal mounting menggunakan sandwich mount dengan aluminium plate setebal 1,6 mm non-flex cut plus PCB non-flex cut juga. Alhasil, typing feel sangat stiff dan merata dari tengah sampai ke pinggir. Gak ada satu bagian pun yang empuk atau nge-flex. Feel stiff seperti ini memang cocok banget buat main game. Karena selain bikin performa keyboard lebih stabil, kita gak keganggu sama mental mentul keyboard ketika nge-game. Dampener NJ98 terbilang lengkap. Mulai dari poron case foam, EXPS switch foam, sampai poron platform semua telah terpasang. Menghasilkan suara yang bulat. Dampenernya selengkap mechanical keyboard, sehingga sound profile keyboard ini terdengar bagus. Apalagi tidak muted, jadi aku suka. Untuk keycaps, menggunakan cherry profile berbahan PBT setebal 1,3 mm. Printing dice up pada legend rapi, konsisten, tajam, terlihat jelas. Tekstur keycaps berasa dan feelnya keset, sehingga dipakai ngetik atau main game tidak licin. Udah gitu, colorway cakep. Aku pilih varian Star Dream. Kombinasi putih ditambah gradasi abu ke hitam emang cantik. Plus, ada aksen translucent hijau bikin looks NJ98 gak ada obat. Switch bawaan pakai Kel Ice Cream Magnetic V2. Feel terasa kurang smooth, akibat gak ada loop di slider. Walau pre-loop pada pole serta spring cukup basah, namun belum mampu ngilangin scratchy. Tapi udah gak ada spring pink kok. Switch ini sebenernya punya potensi bagus. Dengan sedikit re-loop, aku yakin bakal hilang semua keluhan. Nah, ada yang unik nih. Biasanya keyboard HE kan tidak memiliki soket hotswap mechanical switch. Di NJ98 ada soket hotswapnya loh. Namun, entah mengapa aku ganti switch mechanical gak ke input. Bahkan, aku pasang switch whole effect lain seperti Jeon Raptor gak input juga. Jadi bingung, ini soket hotswap hanya pajangan kah? Padahal kata website bisa. Terus kalau mau ganti switch H8 cuma kesesan makel kah? Performa stabilizer sangat bagus. Gak ada retel atau ticking. Wajar sih, udahlah housing tight di plate. Loop di ujung wire generous. Ditambah kaki stem rata. Gak heran, dia pakai nyaman cuy. Cuma suara di spacebar berasa kurang. Kayak suara besi gitu. Mending langsung kita dengarkan sound test dari NJ98 CP V2. Terima kasih telah menonton! Gimana sound profilenya? Lumayan kan? Suaranya keluar. Gak muted seperti kebanyakan keyboard HE. Suara juga bulat. Gak ada hollow. Feel ketik pun enak menurutku. Form namun konsisten. Kalau aja bottom housing switch ditutup bakal lebih enak sih. Tapi kesampingkan dulu hal tersebut. Karena aku mau bahas performa whole effect keyboard ini. Mulai dari webbase driver mereka. Jujur basic banget. Mirip sama QMK Dotop. Cuma fungsi lengkap. Jadi aku gak protes. Pada driver kalian bisa menyalakan rapid trigger dan mengatur sensitivitas aktif. serta reset dari 0,2 mm hingga 2,5 mm. Padahal aku berharap minimal 0,1 mm saja udah oke loh. Sekarang kan pada ngebut-ngebut sampai sentuh 0,02 mm. Ini malah masih 0,2 mm. Untung performa rapid trigger bagus. Tidak nyendet. Dan gak pernah kelepas sendiri. Walau aku set 0,2 mm. Bottom dead zone. Karena balik lagi. Mau sekencang apapun secara spek. Jika dipakai banyak masalah tetap gak enak. Malah ganggu performa main game. Nah fitur seperti snap tap pun hadir. Untuk setting buka tap advance key. Lalu pilih key 1 serta key 2 setelah itu confirm. Kalian sudah bisa memakai fitur snap tap. Dan selama pemakaian aku gak nemuin masalah atau bug. Fitur snap tap ini emang gak corcuy. Gak heran kalau semua whole effect keyboard mengadaptasi fitur tersebut. Kalian bisa berpindah movement secara instan karena saat mengaktifkan tombol baru. Tombol lama otomatis deaktif. Sehingga tidak mungkin kedua tombol tersebut aktif bersamaan yang mengakibatkan karakter kita stuck tidak bergerak. Dengan snap tap ngegocek musuh jadi lebih saru. Makin mudah dan satisfying banget. Kapan lagi bikin musuh emosi tanpa perlu chat all nge-spam Ace Game. Kalian lihat sendirilah gimana musuh mumet mau nge-aim target yang kebanyakan gerakan tambahan. Gak cuma itu, fitur rapid trigger serta snap tap tadi bisa kalian gunakan secara wireless. Iya wireless. Selama penggunaan koneksi wireless pun tetap gacor. Delay masih minim. Semua fitur juga bisa terpakai. Jadi secara spesifikasi memang bukan paling cepat. Tapi keyboard ini punya fitur paling lengkap dan semua fitur dieksekusi dengan baik. Gak ada masalah sama sekali. Sehingga saat kalian beli tinggal menikmati fitur yang diberikan. Kalau kalian cari keyboard gaming full size, aku belum nemu keyboard sebagus ini sih di harga 149 dolar. Jadi semisal cocok sama barangnya bisa langsung cek link di deskripsi. Sekian dariku. Terima kasih.